Intro Aku sendiri gak berani Assalamualaikum Bun Bundah, kali ini aku mau jalan-jalan sama anakku dan suamiku Yuk ikutan Kita mau jalan-jalan ke Pondok Indah Mall Nah kebetulan aku penasaran nih sama mall yang barunya Mall Pondok Indah 3 Tuh Bun, yang gedungnya bulat-bulat itu Kita mau jalan-jalan ke sana Yuk ikutin aku Nah aku mau lewat sini nih Bun Jadi mau lewat jalur belakang Patokannya ada Hotel Intercontinental Kita lewat sini Nah itu pin 3 nya tuh Bun Tuh ada tulisan 3 Gedung barunya Bun Mall barunya Nah ini ada penghubung antara mall PIM 2 sama PIM 3 Terus skybridge nya Bun ya Oke kita lewat jalur belakang nih Bun Oke Bun Yuk kita ke PIM 2 Rencananya aku mau makan di PIM 2 Bun Jadi disana kayaknya lebih banyak variasi makanannya Karena kan kalau di PIM 3 tuh mall baru ya Jadi belum semua tenannya buka Oke kita mampir dan jalan-jalan dulu ke PIM 2 Abis itu kita lanjut ke PIM 3 Nah ini nih Bun Pintu masuk PIM 2 Nah Bun Setelah selesai makan Anak aku suka banget tuh sama Marugame Kemarin hampir abis tuh dia Satu porsi yang milk it Nah kita mau jalan-jalan nih Ini kita lewat skybridge nya Jadi jembatan hubungan antara PIM 2 ke PIM 3 Tuh liat Bun Ini loh yang tadi kita lewatiin Nah sekarang kita ada di atasnya Oke kita lanjut ke PIM 3 Nah ini dia nih Jembatan PIM 3 Tuh tuh Bun Itu ada icon patungnya tuh yang lagi tiduran Nah Posisi Tempatnya yang mau kita kunjungin Itu Disini Bun Di lantai 2 PIM 3 Nah itu ada yang namanya Atmoskir Jadi kayak Lantai kaca gitu Bun Terus kita bisa ngerasain Sensasi Jalan di atas Kaca Tapi tuh tinggi Menurut aku sih tinggi Dan aku gak berani Oke kita lanjut jalan ya Sekalian nih sambil ajak Jalan dede Lagi Lagi hobi jalan nih dede nya Udah setahun Alhamdulillah Nah ini Bun Tuh Aku sini sore-sore Bunda Dan lumayan rame sih Nih pintu masuknya Kita lewat sini Bun Oke Bos kecil lewat dulu Nah ini dia nih Bun Tuh Jadi anginnya spoi-spoi banget Kesini Bun Lumayan lah ya Untuk refreshingnya Kita gak bisa kemana-mana kan ya Paling jalannya di mal aja tuh Nah ini dia di jalan Pelang-pelang Nah ini dia nih Kita sembari jalan tuh disuruhkan Pemandangan Gambar-gambar gini Bun Keren ya Keren banget deh Ini pokoknya instagramable banget Dan fotonya tuh kece banget Kalau buat anak-anak muda Tapi kalau buat mama Bunda-bunda kece kayak kita Juga oke juga Bun Kalau mau foto-foto disini Ini dia nih Bun Posisinya Tuh Posisinya disebelah Sini Tim 3 Iya Bun Nantai kacanya Oh my God Itu namanya atmosfer Bun Dan ini dibatasiin Yang boleh Diri disitu tuh Cuman 20 orang aja Makanya ada securitynya Yang ngeliatin Yang sampai Berhubungun banyak Aku sendiri gak banyak Karena hanya boleh 20 orang Nah gimana Hati-hati juga ya Bunda ya Yang pake rok Harus pake celana Yajalah Tapi tetep aja Bun Aku gak berani Jadi Ini biar Anak aku aja ya Ini babynya Ini bayi satu ini Kayaknya Berani banget Atau belum ngerti Atau gimana ya Tapi bener Bun Kalau diliat dari sini Kayaknya biasa aja Tapi kalau Bunda daseng Terus Bunda kesini Kalau misalnya Bunda berani sih Hebat Aku gak berani Bunda Jadi ini aku videoin dari jauh Kita liat Bocah ini aja nih Jalan-jalan nih Di atas Kaca Oh my God Enak bayi 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 12 bulan Itu ya Bunda 12 bulan Ini udah tambah 1 bulan Jadi 13 bulan Oke FBX Nih Bund Tuh Dari tadi mau deng-mender aja Lucu banget ya Kalau ngajak anak Kecil tuh Tuh Wah hebat banget Bun Liat Bun Masya Allah Sabarokallah Ade 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 Sama bapaknya Bapaknya juga berani ya Bun Ini cuma emaknya aja yang takut Insya Allah aman ya Bun ya Kalau misalnya kapasitasnya Kita sesuai aturan gitu ya 20 orang Nah ini pemandangan Balkoninya Jadi selain kita cobain Lantai kaca Kita juga Bisa menghirup Apa ya Udara segar Dan mencicipi Angit sepoi-sepoi Di Balkoninya Pim 3 Kece banget ya Bun ya Lumayan lah Kalau buat Refresing kecil-kecilannya Sini Makasih Bunda Udah temenin aku jalan-jalan Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax